Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi, Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam merenungan harian GKJ Bandung. Hari ini, Rabu 9 Oktober 2024. Sebelum kita merenungkan, mendengar, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kiranya Tuhan berkenan berbicara menyapa kami melalui firmanmu dan perenungan ini. Hari ini kami akan mengenal lebih dalam karakter hambamu Yusuf yang demikian baik. Oleh karena itu, Tuhan, tuntun kami supaya kami dapat belajar seperti yang kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah Tangisan Yusuf. Ayat yang kita renungkan, silakan dibaca. Itu dari Kitab Kejadian, Fatsal 45. Silakan dibaca. Mulai ayat pertama sampai dengan ayat 15. Saya akan membacakan ayat yang 15, yang demikian. Yusuf mencium semua saudaranya dan menangis pada bau mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin bertanya. Kapan terakhir kali saudara menangis? Masih ingat atau lupa? Tapi memang yang lebih penting bukan kapan, tapi mengapa saudara menangis. Menangis tentu ada alasannya. Entah karena beban hidup yang berat, atau tekanan yang menghimpit, atau bahkan bisa karena merasa sukacita yang begitu meluap. Sampai tidak ada lagi kata-kata yang diucapkan, tidak bisa lagi berbicara, maka air mata yang menyampaikan pesan. Air mata adalah karunia Allah. Agar kita dapat meluapkan perasaan kita. Saudara-saudaraku, Yusuf juga menangis keras-keras. Karena ia tidak mampu lagi menahan hatinya. Saat melihat saudara-saudaranya yang telah menjualnya itu, kini berdiri tepat di hadapannya. Karena kerinduan yang begitu dalam pada Benyamin adik kandungnya, Yusuf memeluknya sambil menangis. Begitu pula Benyamin kepadanya. Saudara-saudara, pada kesempatan sebelumnya, Yusuf menangis terseduh-seduh. Karena melihat Yehuda memohon-mohon agar Benyamin tidak ditahan. Supaya tidak menimbulkan penderitaan bagi Yaakub ayahnya. Lalu, ia menangis serta memeluk satu persatu saudaranya yang dahulu ingin menyingkirkannya itu. Yusuf menangis bukan karena mengingat semua kejahatan saudara-saudaranya itu. Ia menangis karena menyaksikan kebaikan Tuhan dibalik semua peristiwa pahit yang selama ini dilewatinya. Maka, saudara-saudara, Yusuf sudah banyak menangis karena perbuatan jahat saudara-saudaranya. Namun, ketika melewati beberapa peristiwa menyakitkan yang Tuhan izinkan itu, ternyata karakter Yusuf tertempa makin kuat. Yusuf tidak lagi menangis karena kemarahan atau kecewa atau keluhan atau karena diperlakukan tidak adil. Tangisan Yusuf berubah makna menjadi ucapan syukur karena ia melihat kebaikan Tuhan di setiap peristiwa pahit yang dia alami. Ketika ia dimampukan melihat kebaikan Tuhan, maka hatinya menjadi terbebas dari luka hati. Tangisnya sekarang adalah tangisan pengampunan, pemulihan, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita melihat kebaikan Tuhan dibalik semua peristiwa yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang mungkin kita alami karena perbuatan orang lain kepada kita. mari kita melihat justru kebaikan Tuhan sehingga kita dapat selalu bersyukur menghadapi itu semua bukan lagi dikuasai sakit hati, tapi bersyukur karena kebaikan Tuhan. Amin. selamat menikmati. Terima kasih.